Oke, jadi disini saya akan memberitahu Mungkin bagi rekan-rekan yang baru belajar saham, baru mengerti tentang saham Seringkali bingung, gimana sih cara untuk membuka rekening saham? Bagaimana cara untuk membuka rekening saham? Nah, kalau dulu waktu zaman saya awal-awal mula berinvestasi saham Itu saya harus datang ke kantor sekuritas Jadi saya harus datang ke kantor sekuritas, saya harus isi formulir Isi formulir diantaranya yang disiapkan ada buku tabungan, ada NPWP NPWP kalau sudah punya, kalau belum pun tidak masalah, masih bisa Lalu ada KTP yang pasti, dan kalau mahasiswa zaman saya dulu itu butuh KTP orang tua Seperti itu Nah, untuk sekarang, sekarang rasanya zaman sudah semakin maju Buat akun pun sudah bisa online Nah, dari beberapa sekuritas yang saya tahu Baru dua, koreksi kalau saya salah Yang baru bisa buka online adalah Indoprimer atau Import Lalu MNC Jadi ada dua sekuritas ini Yang bisa buat online Nah, di sini saya akan memberikan panduan Memberikan panduan, bagaimana sih cara membuka akun melalui MNC sekuritas dulu Jadi yang untuk Indoprimer nanti akan ada video khusus setelah ini Jadi ini MNC sekuritas dulu Nah, di Playstore Di Playstore, Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa ini Bisa download MNC Trade Jadi cari aja di Google Playstore Nah, ini saya pakai simulator di komputer Jadi mungkin tampilannya berbeda Nah, bagi Bapak Ibu yang pakai Android Di Playstore silahkan dicari MNC Trade Dan bagi Bapak Ibu yang pakai Apple Bisa dicari di App Store-nya Nanti ada, nah ini ada di atas MNC Trade New Yang ini lalu di-download Nanti ketika di-download Dibuka tampilannya akan seperti ini Nah, sekarang gimana caranya untuk buka akun Nah, bagi kita yang gratisan Belum login Biasanya cuma bisa lihat seperti ini Bisa lihat indeks, bisa lihat mata uang Indonesia terhadap USD atau Sebaliknya dan lain-lain Lalu ada komoditas Ada harga CPO, harga minyak, harga emas, nikel, dan seterusnya Nah, sekarang gimana cara buka akunnya Cara buka akunnya Bapak Ibu tinggal klik di sini Open account Nah, setelah open account Selamat datang Blah, blah, blah Oke Nah, catatan Untuk di MNC ini Hanya bisa menggunakan rekening BCA Jadi pastikan Bapak Ibu, rakan-rekan semua Punya rekening BCA dulu Punya rekening BCA dulu Kalau sudah punya rekening BCA Baru bisa opening account Secara online Melalui MNC sekuritas Nah Beberapa hal yang perlu disiapkan Di antaranya Jadi sebelum kita mulai pendaftaran Silahkan disiapkan dahulu Yang pertama adalah KTP Pastikan sudah e-KTP Karena datanya nanti akan Otomatis ngecek Ini data nanti alpon Pastikan cek Untuk e-KTP Untuk e-KTP Lalu NPWP NPWP Kalau ada Kalau nggak ada pun Nggak apa-apa Jika ada Oke Nah, setelah KTP NPWP Lalu apa lagi? Setelah KTP Dan NPWP Lalu yang Yang terakhir Adalah Bapak Ibu Siapkan kertas putih Kertas putih Yang sudah Yang sudah Ditanda tangan Jadi kertas putih Yang sudah ditanda tangan Jadi tiga ini aja KTP Nah, nanti tinggal diisi Nanti akan muncul tuh Data kependudukan Bapak Ibu Data kependudukan Bapak Ibu Rekan-rekan Nah, pastikan datanya betul Data yang muncul adalah Benar Data Kita Jangan sampai yang muncul Data orang lain Kalau sudah Tinggal lanjut-lanjut aja Stepnya Lanjut aja Nanti akan disuruh Ngisi Ngisi alamat Isi Nah, segala macem lah Yang Yang simple-simple Nanti pun Kita akan disuruh Foto KTP Nah, ini foto KTP Setelah foto KTP Kita akan disuruh Foto Selfie Dengan KTP Selfie dengan KTP Setelah selfie dengan KTP Kita akan diminta Untuk Foto Kertas putih Yang sudah ada Tanda tangan kita itu Oke Kita disuruh foto Nah, nanti kalau Semuanya sudah disubmit Kalau semuanya sudah disubmit Seharusnya Kita semua akan Dapat email Kita semua akan dapat email Nah Contoh emailnya seperti ini Nanti Nah Dir Bapak Ibu Francis Kuswiguna Terima kasih telah melakukan Pengajuan Rekening MNC Mohon ketersediaannya Untuk menunggu Selambat-selambatnya Lima hari kerja Jadi kita harus tunggu dulu Harus tunggu dulu Nanti kalau ada Kekurangan data Nanti dikontek Sama orang MNC-nya Nah Seperti itu Nah, tapi Tapi Saya sendiri Saya sendiri Sudah ini Sudah Saya tadi ngajuin baru pagi Nah, ini saya ngajuin baru pagi Tadi sekitar jam Sembilan saya ngajuin Jam Sebelas lima puluh Sudah masuk Nih Konfirmasinya Kalau akun saya Sudah jadi Seperti itu Jadi sudah masuk Konfirmasinya Kalau Akun saya Sudah jadi Akun saya Sudah jadi Nah Seperti itu Nah Sebentar Saya Coba Oh, sorry Ini saya gak bisa tunjukkan Kenapa? Karena ada Nah, ini Ada kode nasabah Ada nomor rekening Ada no suit rekening Ada nomor SID Dan lain-lain Nah, jadi ini Saya gak bisa tampilkan Saya gak bisa tampilkan Cuma yang pasti Sudah jadi akunnya Nah, seperti itu Jadi, kurang dari satu hari Nomor rekening dana nasabahnya Udah jadi Nomor SID-nya udah jadi Dan kita siap Untuk Trading saham Atau Membeli sebuah saham Nah Seperti itu Oke Nah, kurang lebih seperti itu Cara untuk Membuat Cara untuk membuat Cara untuk membuat Rekening saham Di MNC Sekuritas Terima kasih Semoga Bermanfaat Nanti setelah ini Akan ada video Bagaimana buka Di Indoprimer Di Indoprimer Sekuritas Nah, jadi Seperti itu Dan gak usah takut Ada penipuan Atau apapun Karena Nanti kita top up pun Kita top up Ke rekening Atas nama kita Sendiri Jadi Kalau misalkan Nanti rekeningnya jadi Ya, top upnya Ke rekening kita juga Ke anak rekeningnya Ibaratnya kayak GoPay lah Yang atas nama kita juga Seperti itu Oke, terima kasih Semoga bermanfaat Kalau Ada bingung Kendala Ini pilih yang mana ya Ini pilih yang mana ya Silahkan Tulis di komen aja Tulis di komen Pasti saya balas Pasti saya panjang Seperti itu Thank you Semoga bermanfaat Selamat menikmati